Nah, diantaranya sudah menggunakan istilah yang kita sebut teknologi nano. Nah, ya ini namanya disebut dengan transdermal. Nah, apa itu transdermal? Ya, di sini itu penyakit-penyakit ya, mulai dari stroke, diabetes, hipertensi, asam murah, kolesterol, pangkel, diskungsi, dan masih banyak yang lain. Nah, apakah, bagaimana cara kerja jika itu dengan sistem transdermal atau menempelkan sesuatu kepada kulit? Nah, mari kita coba dengar penjelasannya. Ini ada ya, penjelasannya ini. Coba aku mendengarkan suaranya, kawan. Nah, itu suaranya ya. Coba lihat transdermal. Kita jumpa lagi pada pembahasan tentang transdermal. Kali ini kita akan membahas tentang tiga jalur masuknya obat atau nutrisi ke dalam tubuh kita. Ada tiga cara memasukkan obat ataupun nutrisi. Yang pertama adalah jalur oral atau melalui mulut. Jalur ini sudah umum kita kenal selama ini. Makanan atau nutrisi atau obat kita masukkan ke dalam mulut, kemudian diproses pada sistem cerna pertama yaitu di lambung, berikutnya diproses lagi di usus halus. Pada proses ini, 30% dari komponennya dibuang melalui FSS, 70% dari sari-sari makanan tersebut diserap oleh pembuluh darah, 60% dari 70% tersebut akan tereliminir, dan sekitar 40% dari 70% yang terkirim ke jantung, yaitu sekitar 28%. Jadi, kalau kita memasukkan total 500 mg, maka yang terkirim melalui sirkulasi pembuluh darah adalah sekitar 28% dari 500 mg, yaitu sekitar 140 mg. Jalur kedua adalah melalui injeksi ke pembuluh darah vena, atau melalui jarum infus. Jalur inilah yang paling efektif, yaitu 100% dari yang diinjeksikan akan didistribusikan. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa ketika kita dirawat di rumah sakit, obat atau nutrisi tidak dimasukkan melalui mulut, tetapi melalui jalur infus, untuk mendapatkan presentasi yang lebih besar, dan untuk mendapatkan percepatan proses penyembuhan. Jalur ketiga adalah dengan menggunakan sistem penyerapan oleh pembuluh darah kapiler yang keberadaannya adalah di bawah kulit, di setiap otot-otot kita yang lemaknya tipis. Metode ini menggunakan alat bantu seperti suntikan intramuskuler, atau dengan cara diaplikasikan dengan cara dioles atau menggunakan plaster atau patch khusus. Metode aplikasi pada gelap bercabat, kawan. Sambil kita tinggalkan, ya. Metode transdermal adalah metode paling efektif setelah metode injeksi intravena atau infus. Beberapa saat setelah ditempelkan, maka komponen yang terkandung di dalam plaster atau patch tersebut akan berdifusi melalui lapisan-lapisan kulit dan diserap oleh pembuluh darah kapiler di bawahnya, dan selanjutnya dikirim ke seluruh 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 tubuh. Prosesnya cepat, selamat datang, RIPAI, ya. Tidak membebani sistem penyerapan, liver maupun ginjal, karena proses atau jalurnya adalah diserap oleh pembuluh darah kapiler di bawah kulit. Adapun pilihan produknya tergantung kepada... Kalau mau untuk baikkan videonya, kawannya, jadi sore ini metode-nya, kita adalah masalah kesehatan. C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, mineral-mineral, omega-3, dan komponen-komponen lainnya yang merupakan kebutuhan harian dalam kehidupan kita. Kita juga bisa memilih plaster atau patch transdermal yang mempunyai kandungan-kandungan khusus seperti kandungan red gingseng korea, glukosamin, kolagen, termasuk yang berkaitan dengan hormon kita seperti melatonin, koenzim keten, DHEA, pregnenolon, ataupun plaster atau patch transdermal yang berkaitan dengan pemecahan lemak yang banyak dicari selama ini dalam rangka diet menurunkan berat badan dan kecantikan. Untuk lebih detailnya, silahkan ikuti channel ini. Salam sehat, dan sampai jumpa pada sesi transdermal selanjutnya. Halo, salam sehat selalu. Jumpa lagi pada pembahasan tentang transdermal. Kali ini kita akan membahas tentang tiga jalur masuknya obat atau nutrisi ke dalam tubuh kita. Ada tiga cara memasukkan obat ataupun nutrisi. Yang pertama adalah jalur oral atau melalui mulut. Yang baru berkabung, selamat datang ya sambil dengarkan ini kawannya. Terkait cara menyembuhkan penyakit tanpa minum obat atau tanpa disuntik, tapi dengan cara ditempelkan. Ya, seperti inilah bahan-bahannya nih ya. Seperti gini kawan. Bersa selamat berkabung Elsa Pana yang punya peluhan ya. Kayak penyakit-penyakit stroke, diabetes, hipertensi, asam murak, kolesterol, panker, disfungsi, ereksi, dan lain-lainnya ya. Silahkan bertanya kawan. Jalur ke-2 adalah melalui sirkulasi pembuluh darah adalah sekitar 28% dari 500 mg, yaitu sekitar 140 mg. Jalur ke-2 adalah melalui injeksi ke pembuluh darah vena, atau melalui jarum infus. Jalur inilah yang paling efektif, yaitu 100% dari yang diinjeksikan akan didistribusikan. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa ketika kita dirawat di rumah sakit, obat atau nutrisi tidak dimasukkan melalui mulut, tetapi melalui jalur infus, untuk mendapatkan presentasi yang lebih besar, dan untuk mendapatkan percepatan proses penyembuhan. Jalur ke-3 adalah dengan menggunakan sistem penyerapan oleh pembuluh darah kapiler yang keberadaannya adalah di bawah kulit, di setiap otot-otot kita yang laluan. Sebelah risiko selalu bergabung ya, yang mau tanya-jawab silahkan ya, sebutan makhluk kesehatan. Atau dengan cara diaplikasikan dengan cara dioles atau menggunakan plaster atau patch khusus. Metode aplikasi pada kulit ini disebut metode transdermal. Daya serapnya mendekati 90%. Metode transdermal adalah metode paling efektif setelah metode injeksi intravena atau infus. Beberapa saat setelah ditempelkan, maka komponen yang terkandung di dalam plaster atau patch tersebut akan berdifusi melalui lapisan-lapisan kulit dan diserap oleh pembuluh darah kapiler di bawahnya dan selanjutnya dikirim ke seluruh sel-sel tubuh. Prosesnya cepat, praktis, tidak membebani sistem pencernaan, liver maupun ginjal, karena proses atau jalurnya adalah diserap oleh pembuluh darah kapiler di bawah kulit. Adapun pilihan produknya tergantung kepada kita. Setiap hari sel-sel tubuh kita memerlukan vitamin B, asam, vitamin D, vitamin E, Ya silahkan ya yang mau tanya jawab dan komponen-komponen yang terkait masalah persiakan ini ya pengobatan tanpa disuntik, tanpa minum obat. Kita juga bisa memilih plaster atau patch transdermal yang mempunyai kandungan-kandungan khusus seperti kandungan D.E. Budi selama bergabung. D.Bari, thank you, sudah datang ya. Termasuk yang berkaitan dengan hormon kita seperti melatonin, koenzim keten, DHEA, pregnenolon, ataupun plaster atau patch transdermal yang berkaitan dengan pemecahan dari selama ini dalam rangka diet menurunkan berat badan dan kecantikan. Untuk lebih detailnya, silahkan ikuti channel ini. Salam sehat, dan sampai jumpa pada sesi transdermal selanjutnya. Halo, salam sehat selalu. Jumpa lagi pada pembahasasi transdermal. Selamat bergabung ya. Silahkan coba sambil yang mau bertanya ya. Amsari, thank you. Oke, Ino. Selamat berteman. Amsari. Jalur ini sudah umum, kita kenal selama ini. Ada 10 itu. Ada 10, maaf. Biar kelihatan nampak. Sambil dengarkan ya penjelasannya itu ya. Ini untuk, jadi obatnya itu ditempel di leher, ditempel di belakang ya. 60% dari sari-sari makanan tersebut diserap oleh pembuluh darah. 60% dari 70% tersebut akan tereliminir. Dan sekitar 40% dari 70% yang terkirim ke jantung, yaitu sekitar 28%. Jadi, kalau kita memasukkan total 500 miligram. Oke, ingin kita pulang-pulang. Oke. Polwan, ya lapor pertama. Ino masuk. Thank you, Ino. Thank you, Ino. Nggak pernah melihat Chris Wad, ya. Nudah DPRT, ya. Lagi siup, ya. Biasanya. Ido, ya. Thank you, ya. Tim legenda. Eko polo, Ino. Tapi tidak bisa terpolo, Ino. Kenapa, Ino? Tidak bisa dipolback. Kalau Ino privat. Pengaturannya dengan privat. Tantu laut. Ya, silakan tanya-tanya, kawes. Yang punya puluhan, ya. Kayak penyakit jantung, kolesterol, asam urat. Jadi, di sini pengobatannya tidak menggunakan, tidak minum obat, tidak disuntik. Tapi ditempel di bagian-bagian badan kita, ya. Oh, privat. Oke, tim legenda. Biasanya kalau privat itu bukan satu mawar. Biasanya, Ino. Biasanya satu lope-lope. Eh. Oh, keren-ke. Eh, bisa, bisa. Ya, tanya-tanya, eh. Yang punya penyakit-penyakit stroke. Mana, nih? Baik, ya, videonya, kawan. Saudaranya. Ya, mungkin tetangkanya. Adeknya, saudaranya, ya. Ya. Ini. Jindo, Pak. Ini, nggak bisa jaringan yang lemot. Wifi? Wifi, lah. Wifi, peranan. Wajar. Apa artinya? Magus peta, apa? Magus peta, satu, Kak. Hah? Satu, kan? Besar semua, ya. Iya. Magus peta, satu, Kak. Coba, tau. Coba, sambungin. Wajar, pujangga kaya masuk. Wajar, pujangga kaya ini. Ya, sambil menunggu yang lainnya. Ya, ya. Sambil dihajar mawar-mawar, guys. Ibu, di siapa tau, tumbuh 10 ribu mawar. Semoga tumbuh 10 ribu mawar. Ini pemburu mawar, ini. Saya yang selalu masuk, ya. Yang punya penyakit-penyakit. Entah tetangganya, entah saudaranya. Ya, baik itu stroke, ya. Penyakit stroke. Nah, ini bisa disembuhkan tanpa minum obat. Ya, ris aja kali ini temanya terkait penyembuhan, ya. Terkait kesehatan. Ya, seperti stroke. Asam murah, kolesterol, diabetes, hipertensi, kanker, dispungsi, ereksi. Nah, ini ada obatnya itu. Obatnya tadi tempel-tempel aja. Yang begini-begini, nih. Obatnya, kawan. Pengen diet, ya. Mana saya mau nanti. Ada yang mau diet, juga bisa, ya. Yang berat badan. Obisitas. Ya kan? Netralandi masuk. Indeks. Masuk indeks. Selamat bergabung, ya. Eh, biar hostnya semangat itu hajar-hajar mawar itu, guys. Iya, kan? Nah, hajar-hajar mawarnya dulu. Nah, selamat datang. Selamat bergabung. Yang baru bergabung, ya. Jadi, ini penyembuhan. Yang mau saya tanyakan bedanya paranormal abal-abal dengan obat yang apa, ya, bang? Eh, yang tidak aku tahu itu. Kalau itu. Coba tanya Ustaz Samsuddin. Ustaz Samsuddin, kaya itu? Tidak aku tahu gitu. Yang baru bergabung. Selamat datang, kawan. Saya tidak maju. Ya, aku sudah bisa ngomong-ngomong. Ini populasi, ya. Ini. Tadi kau dah ketat. Kodetadi diketik. Tadi kan, naik. Tadi kan, naik. Ho. Terus. Sampai. Sal. 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 Terima kasih.